Masih bersama saya Budi Mantanerjo di satu meja dekorum. Bung Mardani, MK telah membongkar ya sakralitas ambang batas di pilkada. Apakah ini tidak sebaiknya juga kemudian ditarik ke ambang batas untuk calon presiden? Setuju, karena dari dampak sebetulnya pilpres dengan pilkada sama. Sama-sama memilih figur, sama-sama memilih eksekutif. Ketika salah satu yang saya baca alasan kenapa MK berani 6,5-10 kan ngikut kepada calon independen. Sehingga ada equality before the law. Ketika calon independen 6,5-10 maka purple pun 6,5-10. Dan ternyata sekarang kita melihat ada dinamika yang sehat, ada kontestasi yang membuat engagement publik meningkat. Sehingga efeknya kualitas demokrasi kita membaik termasuk diantaranya adalah kita melihat peluang money politik melemah. Kenapa ada money politik? Karena tidak ada engagement, karena orang nggak kenal. Sekarang dengan keramaian seperti ini apalagi misal kalau tidak ada pertandingan MU sama City, nggak menarik itu. Tapi sampai last pertandingan 38 Liga Inggris tetap menarik. Nah karena itu akan sangat baik, tetapi problemnya Mas Budiman, tes holdnya presidensial ini udah 33 kali di judicial review. Dan di saat itu MK-nya sangat kokoh. Tetapi dengan novum, temuan baru keputusan MK yang sekarang, buat saya, PKS juga udah pernah mengajukan loh. Biar turun, tidak 0 ya. Kalau 0 susah. Tapi 6,5 sampai 10 ini itu sehat. Sehingga ada kontestasi. Tidak 1 atau 2 pasang calon, kemarin udah bagus 3. Tapi 4 jauh lebih baik sehingga ada masyarakat melihat bahwa semua aspirasi terwujudkan. Baik, Bang Doli kalau Golkar, apakah akan political review lewat undang-undang atau judicial review lagi ke Mahkamah Konstantin Soal Ambang Batas Presiden? Saya konsisten bahwa memang kita harus melakukan penyempurnaan sistem, sistem pemilu, sistem politik, mungkin sistem ketatanegaran kita juga. Jadi dinamika yang sekarang seminggu ini terjadi ya, itu menambah alasan kita untuk melakukan penyempurnaan revisi undang-undang. Dan banyak, bukan hanya soal threshold saja. Bukan soal threshold presidensial, baik itu di Pilpres maupun di Pilkada, tapi juga yang lain. Ada parlemen threshold, ada sistem pemilu kita. Sampai misalnya soal posisi Mahkamah Konstitusi ya, saya sebetulnya... Di review juga? Ya, jadi begini, Mahkamah Konstitusi ini kan tugasnya menguji undang-undang dengan undang-undang S45 gitu loh. Tetapi, kita juga membebankan MK dengan tugas menyelesaikan sengketa-sengketa. Ini besok ini yang menyelesaikan sengketa 508 plus 37 ini kan MK. Yang menurut saya itu nggak relevan dengan tugasnya sebagai pemegang, apa namanya, otoritas konstitusional kita gitu. Nah, juga ya, ini saya, tapi ini nantilah ke depan ya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kan sepertinya menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat undang-undang ketiga. Padahal kan sebetulnya pembuat undang-undang cuma dua. Dari pemerintah dan pemerintah. Tapi, karena memang hirarki perundangan kita mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi final and binding, kita harus hormati. Terima ya. Apapun isinya. Ini kan nomor-nom baru nih yang terakhir ini. Oke, baik. Bung Andi, jadi presidencial threshold-nya juga harus dikurangin gitu? Oh, harus. Karena supaya menjadi setara semuanya loh. Calon independen 6-10 persen, kemudian sekarang pilkada 6-10 persen, mestinya pemilihan presiden juga 6-10. 6,5-10. Anggaplah paling tinggi 10. Salah satu alasan kenapa ada presidencial threshold, katanya, wah nanti terlalu banyak orang mau jadi presiden. Lalu kemudian nanti terlalu, karena terlalu banyak menjadi komplikasi. Angga alasannya kalau 10 persen misalnya kan maksimal 10. Ternyata di pilkada ini, dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi, setelah kita lihat 500 lebih kabupaten kota dan 37 provinsi, itu yang bisa lima, paling tinggi adalah lima pasang. Dan itu hanya hitung jari. Dikit juga ya? Kebanyakan dua, tiga, empat. Jadi tidak ada alasan bahwa dengan presidencial threshold-nya misalnya turun jadi 6-10, lalu kemudian jumlah calon presiden begitu banyak. Paling banyak lima. Dan lima pun sudah pernah terjadi, yaitu tahun 2004 ketika presiden SBE pertama kali jadi, pemilihan langsung pertama itu lima pasang. Dan fine-fine aja. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Bung Nusirwan, jadi kalau PDIP yang selama ini juga bersih kokoh menjaga ambang batas tinggi, itu apakah juga akan diturunkan di pilpres nanti? Sebaik apapun aturan, selengkap masukan yang diterima dari berbagai pihak, akhirnya tertuang di dalam aturan, itu kembali lagi kepada penyelenggara, kembali lagi kepada yang akan berpartisipasi, karena kita sudah menikmati pada hari-hari pada beberapa waktu terakhir ini, dengan suguan-suguan angka, toh pada akhirnya akan kembali lagi kepada partai politik dalam hal ini ya. Di dalam dia, ad satu. Pertama, ada keberanian, ada kemandirian untuk mampu, berani menampilkan. Kalau kita tadi bicara presiden, siap tidak? Karena belum tentu, tadi sudah disinggung oleh Bang Andi tadi, bahwa apakah kalau sudah diturunkan itu, terus calonnya menjadi banyak? Enggak juga. Enggak juga. Pilkada yang saat ini temannya Bang Doli sama Bang Mardani, banyak sekali ngumpul yang seharusnya dengan angka yang sebelumnya. Sebetulnya bisa menjadi tiga atau empat calon itu bukan berarti tidak bisa, bisa. Enggak usah diturunkan pun sebetulnya kalau misalnya itu menjadi berani, ini mohon maaf Pak, jadi kalau misalnya ambil contoh yang sekarang kita bahas, DKI, apakah tidak bisa itu menjadi tiga atau empat? Bisa sekali. Jadi sebetulnya tidak relevan kalau mau dinaikkan atau turunkan. Kembali lagi, partai politik mampu tidak menjawab atau katakanlah memberikan jalan atau saluran untuk menjadi aspirasi rakyat. Itulah yang kita perlukan. Baik, Bung Umam, jadi gimana untuk Pilpres 2029? Putusan 60, putusan 70 dari Mahkamah Konstitusi memang seharusnya menjadi jurisprudensi bagi evaluasi terhadap presidential threshold di pemilu 2029 yang akan datang. Dan ini adalah ujian integritas bagi Mahkamah Konstitusi. Banyak pihak yang menduga bahwa putusan MK pesanan A, B, C. Tetapi apa yang terjadi saat ini tentu ini bisa menjadi patokan moral. Kompas moral bagi tegaknya konstitusi yang memang berakar pada aspirasi rakyat. Yang kedua, yang disampaikan Pak Noh Sirwan tadi sangat relevan. Bahwa partai politik harus mampu menunjukkan political sovereignty, punya kedaulatan politik. Tidak hanya membebek pada kekuatan besar yang kemudian punya potensi, kemenangannya lebih besar. Tetapi betul-betul firm memiliki kemampuan dalam konteks pembentukan koalisi sehingga kemudian tidak ada problem-problem yang disampaikan oleh Pak Noh Sirwan. Terakhir, yang ketiga, terkait dengan presidential threshold, ini harus menjadi political warning terutama bagi partai-partai besar. Karena yang menciptakan threshold selama ini, yang menjaga itu tetap ada adalah partai besar. Karena merasa dengan adanya presidential threshold 20%, maka saham politik mereka tetap terjaga tinggi. Nah, kalau misalnya kemudian diturunkan, maka kemudian itu dalam tanda kutip mengurangi kekuatan politik bergenik position. Karena partai-partai kecil dan menengah juga bisa mengajukan kandidat, pemimpin-pemimpin yang akan datang. Nah, ini harus kita cermati. Dalam konteks ini tentu PDIP dan juga Golkar, yang punya kekuatan suara yang cukup besar, harus menunjukkan political will untuk kemudian merevisi ini menjadi sebuah komitmen yang memang betul-betul real untuk demokrasi ke depan. Dan sebaiknya memang diturunkan, kan? Sebaiknya diturunkan 10% cukup moderat, saya pikir. 10% cukup moderat. Kalau tadi soal apa, ketidakdaulatan dari partai, memang terjadi ya sekarang? Ini pertanyaan yang sangat menjebak. Apa yang terjadi saat ini adalah sebuah panggung yang menjadi etalase. Bagaimana kemudian partai-partai tadi, ada orientasinya memang untuk menang, karena memang percaya diri. Tapi tidak sedikit yang orientasinya memang hanya sekedar untuk aman. Misalnya, tadi di PKB misalnya di Jawa Timur, kalau misalnya memang orientasinya menang, untuk berhadapan dengan Buha Viva, dengan dominasi kekuatan yang seperti itu, maka harusnya bergabung dengan PDIP. Pertanyaannya, kalau misalnya kemudian hal itu dianggap menciptakan potensial challenge kepada Buha Viva, yang notabene representasi dari kekuatan besar, pemenang pemilu yang lalu, apakah misalnya pucuk pimpinan PKB, Cak Imin, siap untuk di-erlanggakan. Seperti yang terjadi di Goli. Jadi bukan hanya cari menang, tapi juga cari aman ya? Cari aman. Karena ini bukan hanya soal kedaulatan politik dari sebuah partai, tetapi juga keselamatan politik dalam sebuah pertarungan. Keselamatan politik yang sedang terancam, sehingga tidak mandiri lagi. Betul. Oke, baik Mas Umam, Mas Yusuf Yuman, Bu Nanti, Bu Nduli, dan Bu Nduli. Putusan MK telah membongkar kesakralan ambang batas pencalonan yang selama ini dijaga partai politik besar. Politik menjadi bergairah, karena muncul banyak talon pemimpin daerah. Putusan MK membawa manfaat bagi publik dan republik. Saatnya penurunan ambang batas diterapkan dalam pemilu presiden nanti. Demikian satu minyak depur malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.